Intro Daun-daun yang tumbuh liar di sekitar kita masih dianggap tidak bermanfaat, bahkan dianggap mengotori. Namun, daun-daun tersebut bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai dan ramah lingkungan. Ekoprin atau seni mentransfer daun asli ke atas kain mungkin masih belum familiar terdengar, bahkan menganggap kalau ekoprin sama dengan batik, padahal berbeda. Pembuatan ekoprin terbilang sederhana dan mudah jika dibandingkan dengan batik, karena ekoprin dapat menggunakan dedaunan sedangkan batik harus menggunakan canting dan cairan khusus. Teknik ini mengambil bahan-bahan dari alam sebagai bahan utamanya. Proses pembuatannya pun dilakukan secara alami, tanpa bahan kimia yang terlibat di dalamnya. Teknik pewarnaan ini pada dasarnya pembuatannya menggunakan kontak langsung antara kain dengan daun atau bunga. Daun atau bunga tersebutlah yang akan memberikan motif pada kain putih yang digunakan. Warna yang dihasilkan akan tergantung pada jenis daun atau bunga yang digunakan. Dengan menggunakan metode tertentu, bentuk dan warna dari daun ataupun bunga yang digunakan akan tercetak di kain. Agar warna alami dari daun atau bunga tidak pudar, digunakan air tawas di proses akhir pembuatannya, sehingga seluruh bahan pembuatan ecoprint hanya menggunakan bahan alami. Ada dua teknik untuk ecoprint. Teknik steaming dengan merebus kain untuk memunculkan warna ke kain. Dan teknik pounding dengan mengetok kain hingga bentuk daun atau bunga muncul. Meskipun demikian, pembuatan ecoprint membutuhkan keterampilan tersendiri agar hasilnya memuaskan. Bisa dikatakan motif kain yang dihasilkan dari ecoprint limited edition. Karena setiap motif selalu berbeda-beda. Untuk harga, tergantung pada dasar kain yang digunakan. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tidak itu saja, produk ini sangat ramah lingkungan. Ecoprint ini, dia bukan batik. Tapi sini mentransfer motif tumbuh-tumbuhan ke dalam sebuah produk termasuk tekstil. Dia bisa dikain, bisa dikulit, bisa dikeramik, bisa dikayu. Dengan memanfaatkan alam sekitar. Mulai dari pewarnaan sampai daun-daun yang digunakan, bunga-bunga yang digunakan. Memang benar-benar alam. Sampai penguncinya juga dari alam seperti kapur, tawas, cuka, tunjung. Ecoprint ini, kita produk ramah lingkungan. Menjaga lingkungan, dia tidak merusak lingkungan. Tinggal ambil daun, taruh di kain. Terus nanti warna daun itu mentransfer ke kain. Melewati kukusan setelah kita kukus. Terus jadi. Dari Padang Panjang, Agung Sulis Tio Ainews melaporkan. Terus jadi. Sub indo by broth3rmax